5 Mitos Mistis dan Misteri Gunung Rinjani Di balik keindahannya, Gunung Rinjani menyimpan berbagai misteri. Percaya atau tidak, banyak mitos yang melekat pada tempat sakral ini. Bahkan banyak pula yang mengaitkan penyebab terjadinya gempa berkekuatan 7,0 skala riter di Lombok kemarin dengan kisah mistis di gunung ini. Meski misterius, namun adanya mitos di Gunung Rinjani adalah salah satu daya tarik wisatawan, khususnya para pendaki untuk berkunjung ke tempat ini. Berikut 5 misteri dan mitos yang harus kamu ketahui tentang Gunung Rinjani. 1. Tempat Tinggal Dewi Anjani Masyarakat Lombok mempercayai bahwa Gunung Rinjani adalah tempat bersemayamnya Dewi Rinjani, ratu jin penguasa, di sekitar kawah bernama Segaramuncar. Penduduk mempercayai bahwa Istana Sang Ratu dapat terlihat secara kasat mata pada saat-saat tertentu. 2. Mitos Mistis Danau Segara Anak Menurut masyarakat setempat, apabila kita memandang Danau Segara Anak terlihat luas, maka umur kita masih panjang. Sebaliknya, apabila kita memandang Danau Segara Anak terlihat sempit, itu artinya umur kita tinggal sebentar. 3. Adanya Larangan Untuk Mengeluh Dan Memikirkan Hal-Hal Negatif Hal ini sudah menjadi semacam pantangan wajib bagi para pendaki Gunung Rinjani. Hal-hal aneh dapat terjadi apabila seseorang melanggar pantangan ini. Misalnya, apabila ada seseorang mengeluhkan bawaannya terasa berat, maka kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang buruk pada orang tersebut dan apa yang dikhawatirkannya akan menjadi kenyataan. 4. Adanya Larangan Menginjakan Kaki Di Area Tertentu Konon, di Gunung Rinjani terdapat beberapa tempat yang hanya bisa dikunjungi oleh bangsa jin, dan tidak boleh dimasuki oleh manusia. Penduduk setempat mempercayai bahwa hilang atau tengwasnya para pendaki di Gunung Rinjani, disebabkan karena mereka berusaha mengunjungi area terlarang tersebut. 5. Para Pendaki Yang Hilang Sebenarnya Tersesat Dan Hidup Di Dunia Jin Banyak pengunjung dan pendaki yang dikabarkan menghilang tanpa jejak di Gunung Rinjani. Namun masyarakat Lombok meyakini bahwa orang-orang tersebut tidak hilang, melainkan tersesat dan terjebak selamanya di Dunia Jin. Setiap gunung selalu mempunyai kisah mistis yang berkembang sejak zaman dahulu hingga sekarang. Begitupun Gunung Rinjani, meski misterius, namun mitos-mitos ini membuat Gunung Rinjani semakin menarik dan semakin greget untuk didaki. Bagi para pencinta alam, hal ini tentu semakin memicu adrenalin mereka untuk berkunjung. Terlepas dari mitos yang ada, Gunung Rinjani tetap menjadi pilihan destinasi wisata populer, pengunjung lokal maupun mancanegara. Yang terpenting, jadilah pengunjung yang bijaksana dan selalu menghargai alam. Demikian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.